Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, jumpa lagi dengan kami Ruzdi Amawang anak kampung dari Pulau Kalimantan pada sempatan kali ini, video yang ingin kami bagikan tutorial singkat dan cepat mengenai cara mengetahui nomor SIM PKB ID untuk mengisi fakta integritas peserta hukum, uji kompetensi, kenaikan, jinjang, jabatan, atau pangkat untuk fakta integritasnya master template-nya seperti ini yang kami download dari SIM PKB-nya disini memuat data pribadi ada nama dan SIM PKB ID yang kami maksud untuk mengisi SIM PKB ID ini jadi apa yang diisikan disini, nomornya pada intinya, pada dasarnya nomor SIM PKB ID sama dengan nomor UKG sekali lagi kami ulangi, pada dasarnya SIM PKB ID ini sama dengan nomor UKG-nya untuk menciptal melihat apakah betul sama atau tidak coba kita pastikan terlebih dahulu kita aksis alamat di tiga-nya ini kami aksis alamat di tiga belajar, kami dikbut bu ID maaf, sedikit agak cepat kita langsung ke bagian login SIM PKB admin personal disini coba kita klik ini terlebih dahulu klik masuk oke, disini ada keterangan di bagian atas suril atau SIM PKB ID dalam kurung nomor UKG artinya ini sama tadi dengan nomor UKG-nya namun untuk memastikan lebih lanjut lagi coba kita cek lagi ke bagian disini kita cari pencarian data GTK silahkan disini dimasukkan bisa namanya nomor perserta UKG ataupun nomor NOPTK kami coba masukkan disini menggunakan nomor NOPTK NOPTK, atau nomor SIMPATIKA perhatian kami singkat saja disini berasal dari Kalimantan Selatan supaya lebih singkat pencariannya coba kita klik pencarian GTK kita lihat hasilnya ke bagian bawah oke, ini sudah muncul hasilnya asal yang kita masukkan tadi sudah benar dan sudah terdaftar sebagai peserta hukum lihat di bagian data GTK ini nomor peserta UKG dalam kurung SIMPKB ID coba cek apakah sama dengan nomor UKG-nya yang terdiri dari berapa digit angka ini silahkan nanti dicipt kawan-kawan atau bapak ibu guru masing-masing jadi intinya yang dimasukkan ke bagian SIMPKB ID ini kami masukkan nomor UKG untuk isian yang lainnya kami rasa cukup mudah saja sifatnya biasa ini nama sudah jelas nick atau nip sudah jelas alamat email disini sudah jelas nomor WA atau WhatsApp sudah jelas jawaban fungsional tinggal memilih jika guru dihapus saja seperti ini oke pangkat dan gulungan sudah jelas pangkatnya apa di bagian bawah biasanya ada nama disini untuk nama dilengkapi dengan gelar dan juga ada matangai 10.000 bisa menggunakan disini tanda tangan asli atau bahasa artinya menggunakan matangai tempel bukan matangai elektronik namun jika matangai elektronik bisa saja nanti kawan-kawan atau bapak ibu tergantung nanti intinya untuk lebih mudah silahkan gunakan matangai tempel saja karena tidak ada ketentuan untuk menggunakan matangai elektronik oke ini saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan singkat dan cepat kali ini semoga bermanfaat dari kita semua maaf jika dalam penyampaian atau pengkataan kami terdapat kesalahan atau kurangan akhirnya kami sudahi dan ucapkan Nabi Lai Taufik Waidah Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala